Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak masuk akal, itu terjadi madorot. Resiko menggunakan kandang bubrah yang wajib Anda tahu, khususnya bagi Anda yang sudah memaharkan kandang bubrah. Yang pertama adalah, jika kekayaan Anda berasal dari kandang bubrah dan Anda gunakan untuk foya-foya. Misalnya untuk, maaf, untuk cari wanita malam, untuk Anda tiduri, untuk minum-minuman keras, untuk judi. Hal-hal semacam ini yang bisa tidak bermanfaatnya kandang bubrah. Yang berikutnya adalah, ketika ada madorot di keluarga Anda, intinya ada efek samping di keluarga Anda. Dan ingat, efek sampingnya itu banyak sekali bisa sakit, bisa kayak orang gila, bisa tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak masuk akal, itu terjadi madorot. Tetapi hal itu hanya terjadi pada ilmu kandang bubrah yang hitam. Nah, seperti itu. Jadi, itulah pantangan kandang bubrah yang harus Anda ketahui. Pantangan kandang bubrah yang ilmu hitam. Nah, yang menjadikan tidak boleh itu memang seperti apa yang saya sampaikan di awal. Di mana, hasil dari kandang bubrah itu jika Anda gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk berjudi, untuk mencari wanita malam, untuk ditiduri, untuk minum-minuman, untuk mabuk-mabukan, untuk berfoya-foya. Itu akan tidak bermanfaat. Tetapi justru akan bermanfaat. Ada lagi, maaf. Misal Anda beli hewan yang banyak, kemudian Anda tidak merumati islah. Islahnya tidak merumati, tidak memelihara dengan baik, itu juga nanti akan merusak energi dari kandang bubrah. Dan tadi saya ulangi lagi, yang sekiranya menjadikan keluarga Anda ada efek samping, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mengalami hal-hal negatif yang tidak masuk akal, padahal tidak punya riwayat penyakit yang serius begitu, itu adalah hal-hal yang dilarang ketika menggunakan pesukaan kandang bubrah. Tetapi biasanya hal ini berkaitan dengan ilmu hitam. Jadi madorotnya itu lebih ada. Berbeda dengan ilmu kandang bubrah yang putih, itu insya Allah tidak ada pantangannya sama sekali. Jadi menggunakan ilmu kandang bubrah yang hitam sama yang putih itu bedanya di situ. Kalau kandang bubrah itu ada pantangan-pantangan yang cukup mengerikan ya, ada pantangannya. Tapi kalau ilmu kandang bubrah yang putih, insya Allah tidak ada pantangannya sama sekali. Tetapi pada hakikatnya ilmu kandang bubrah itu, pesukaan kandang bubrah itu akan lebih bermanfaat jika hasil dari kandang bubrah, ketika Anda menjadi kaya, Anda mengalokasikan kekayaan Anda itu untuk anak yatim, untuk amal, untuk membangun masjid, untuk membantu sekolah, untuk membantu bodo pesantren, itu justru akan lebih bagus keresikian Anda daripada untuk foiafoe atau untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya pada diri kita atau orang lain. Oke, bagi Anda yang ingin konsultasi berkaitan kandang bubrah, silakan berubahin nombor bawah ini, nanti saya sendiri akan menjawabnya dengan semangat. Jika Anda butuh solusi, aplikasi solusi yang terbaik versi saya dengan harapan kehidupan. Kerjakan Anda ke depannya yang lebih baik-lebih baik. Oke, dan jumpa lagi nanti di video berikutnya.